Delapan jenasa korban kebakaran di Bekasi, Jawa Barat telah teridentifikasi. Tujuh jenasa diantaranya sudah diserahkan kepada pihak keluarga pada Jumat siang. Penyerahan tujuh jenasa korban kebakaran di Bekasi kepada pihak keluarga berlangsung di depan ruang instalasi forensik Rumah Sakit Pohri Kramajati, Jakarta Timur. Sementara satu jenasa lainnya baru akan diserahkan pada Sabtu besok karena masih ada dua bagian tubuh korban yang dalam proses identifikasi. Kebakaran hebat terjadi di pabrik milik PT Jati Perkasan Nusantara Bekasi, Jawa Barat. Kejadian itu mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka. Dugaan sementara kebakaran disebabkan ada alat produksi yang meledak dan banyak bahan baku mudah terbakar di dalam pabrik. Hari ini kita akan menyerahkan jenasa dan surat kematian hasil rekosialasi kami yang sudah terintifikasi delapan jenasa. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik, nanti dari perusahaan dan penyidik akan menyerahkan kepada keluarga. Nah ini kita serahkan tujuh jenasa ya, sekarang besok masih satu jenasa yang dibawa besok. Tapi nanti surat semua yang menyerahkan delapan-delapannya ke perusahaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.